Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Selalu bawa busa tiap jualan Alasan tukang burger ini bikin ternyuh Sahabat sejuta kisah Seorang ayah merupakan figur luar biasa di setiap keluarga Segala upaya akan dilakukan demi kelangsungan hidup keluarga tercinta Layaknya seorang pria dalam video viral berikut ini Sembari mencari nafkah, ada salah satu barang yang selalu ia bawa Ia rela menenteng busa setiap hari saat berjualan burger di pinggir jalan Lantas, apa sebenarnya alasan pria itu untuk membawa busa setiap saat? Berikut kisahnya Seorang wanita melalui akun tiktok miliknya yang dibagikan kembali pada akun instagram Ad suara semangat membagikan pengalamannya saat menemui seorang pedagang burger Saat hendak membeli, ia justru salah fokus dengan papan busa yang berada di dekat sang penjual Ada yang aneh gak sama video ini, ungkapnya Yap, yang jeli pasti tahu ini busa Untuk apa kok jual burger tapi bawa spons atau busa sambungnya? Setelah dicermati lebih lanjut Ternyata papan busa tersebut digunakannya Untuk keperluan sang anak Busa tersebut akan digunakan sang anak Sebagai alas duduk saat menunggu ayahnya bekerja Bapak ini bawa anak loh Hampir tiap hari aku lewat Tapi baru kali ini sempat berhenti dan beli burgernya Jadi busa itu untuk alas duduk anaknya di atas gerobak tulisnya Saat mengetahui alasan tersebut Wanita ini merasa terharu Terlebih saat ia menyaksikan langsung sang anak Saat duduk di atas alas busa tersebut Aku gak video pas anak di atas gerobak Karena awalnya gak niat video Pas lihat anak duduk di atas gerobak, ungkapnya Namun hal ini tak serta-merta diketahui secara langsung Sebab wanita tersebut Sempat memiliki pikiran buruk Mengenai penjual burger tersebut Menurutnya membawa anak saat bekerja di pinggir jalan Merupakan sebuah permainan sang ayah semata Ya Allah Jujur awal-awal melihat bapak ini jualan aku seusan Mikirnya kok jualan manggal di jalan Bawa-bawa anak Sekarang banyak modus gitu Sering banget lihat video yang ternyata Cuma minta belas kasih aja Paparnya Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.